Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat berjumpa kembali bersama Kang Nano Channel disini Channel tutorial belajar bahasa dan dunia Jepang Kali ini Kang Nano akan mengangkat tema Yang berjudul Menanyakan kabar dalam bahasa Jepang Baik ya Jadi kalau untuk menanyakan kabar dalam berbahasa Jepang Bukan saja Apa kabar ya artinya siapa kabar Tapi ada beberapa kalimat Atau ungkapan Yang bisa dipakai untuk Menanyakan kabar Tapi sebelum Kang Nano men-sharing Atau Bertukar informasi kepada sahabat semuanya Kang Nano Pengen mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber Kang Nano yang sudah Mendukung channel Kang Nano Sampai saat ini Jangan lupa ya Tonton terus videonya Karena kalau tidak ditonton nanti tidak paham Jangan lupa disitu ada jempol like, subscribe, dan komen dan share Baik, bertanya kabar terkait dengan bahasa Jepang Apa kabar ya Yaitu O gengki desu ka O gengki desu ka Jadi disitu O gengki desu ka artinya Apa kabar Apa kabar O gengki desu ka Apa kabar Misalkan Ada Misalkan saya punya teman Punya teman misalnya Tanaka sang Saya kemudian Berjumpa dengan dia Tanaka sang O gengki desu ka Artinya Pak Tanaka Apa kabar Ya Nah tadi Saya menggunakan kata sang Ya sang itu adalah Cara panggilan untuk orang Jepang Yang belum mengerti Terkait dengan Cara panggil orang Jepang Silahkan Ya Anda tonton Video Kang Nano Yang berjudul Di Cara Memanggil orang Jepang Jadi Tanaka sang O gengki desu ka Artinya Tanaka sang Tuan Tanaka Apa kabar Ya Jadi Nah jawabnya bagaimana Pada saat Kita Orang lain bertanya kabar Kepada kita Misalkan Nano sang O gengki desu ka Tuan Nano Mas Nano O gengki desu ka Apa kabar Nah saya jawab Jawabannya Hai Gengki desu Hai itu Iya Gengki desu Sehat Maksudnya baik-baik saja Jadi Oh gengki desu ka Apa kabar Hai Gengki desu Ya Saya sehat-sehat saja Artinya Ya Saya baik-baik saja Itu kalau Kita jawabannya positif Kalau jawabannya negatif Penyangkalan Artinya Dalam kondisi Tidak sehat Kita menjawabnya Yaitu Iye Gengki dewa Arimaseng Iye Artinya tidak Gengki dewa Arimaseng Artinya Saya dalam kondisi Tidak sehat Atau Ada jawaban lain Yang negatifnya Iye Iye Gengki Jaya Arimaseng Kalau tadi kan Iye Gengki dewa Arimaseng Sama sebenarnya Iye Gengki Jaya Arimaseng Oh gengki desu ka Iye Gengki Jaya Arimaseng Iye Gengki dewa Arimaseng Artinya sama Tidak Saya Dalam kondisi Tidak sehat Nano Sang Mas Nano Apa kabar Hai Gengki desu Untuk jawaban positif Artinya Ya Saya dalam kondisi Sehat selalu Iye Gengki dewa Arimaseng Atau Iye Gengki Jaya Arimaseng Artinya Saya Tidak dalam kondisi Sehat Saya tidak sehat Itu adalah Ungkapan yang pertama Untuk menanyakan kabar Yang pertama tadi adalah Kata Oh gengki desu ka Jadi Oh Itu menyopankan Gengki desu ka Artinya Apakah Anda sehat Jadi pada saat Menanyakan kabar Kabar kepada orang lain Jangan langsung Gengki desu ka Nah itu kurang sopan Jadi ditambah Ada kata Atau huruf O Di depan kata Gengki Oh Gengki desu ka Jadi bukan Gengki desu ka Seperti itu Ya Yang kedua Yang kedua Untuk menanyakan kabar Ada namanya Kalimat Okawari Arimasengka Okawari Arimasengka Okawari Arimasengka Sebenarnya Artinya Sama dengan O Gengki desu ka Pertanyaan kabar Apa kabar Seperti itu Okawari Arimasengka Dalam kalimat Katanya Lebih sopan Daripada Kalimat Gengki desu ka Tetapi Okawari Arimasengka Ya Bisa Dipergunakan oleh Siapapun Tapi katanya Biasanya Ya Dalam hidupan Sehari-hari Itu Biasanya Dipergunakan Dalam Bahasa Tulisan Seperti Surat-menyurat Email Ya Seperti itu Biasanya Dipergunakan Seperti itu Okawari Arimasengka Apa kabar Seperti itu Ya Okawari Arimasengka Biasanya Dipergunakan Oleh Kaum Perempuan Ya Kaum Perempuan Itu Biasanya Lebih Halus Ya Lebih Sopan Lebih Banyak Menggunakan Kata-kata Sopan Okawari Arimasengka Ya Tapi Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari Juga Kadang Muncul Bercakapan Okawari Arimasengka Apa kabar Ya Tanaka Sang Okawari Arimasengka Apa kabar Itu Kadang Seperti itu Tapi Banyak Dipergunakan Biasanya Oleh Orang Perempuan Ya Dan Bahasa Bahasa Yang Bahasa Tulisan Atau ML Kata Okawari Arimasengka Benar Disitu Sebenarnya Ada Di dalamnya Itu Mengandung Unsur Menanyakan Kabar Apa kabar Apakah Anda Sehat Okawari Arimasengka Kawari Itu Berubah Arimasengka Tidak ada Perubahan Jadi Maksudnya Kalau misalnya Okawari Arimasengka Berarti Apakah Anda Tidak ada Perubahan Sebenarnya Di dalamnya Ada Unsur Untuk Menanyakan Kabar Apakah Anda Sehat Tetapi Di sisi lain Okawari Arimasengka Itu Sebenarnya Menanyakan Perubahan Terhadap Orang Yang sedang Kita Tanya Contohnya Apa Perubahan Apa Contohnya Adalah Seperti Misalnya Si Orang Yang Kita Ajak Misalnya Kita Nanya Ke Dia Okawari Arimasengka Ya Bisa Berarti Menanyakan Kabar Apa Kabar Juga Menanyakan Misalnya Dia Dalam Kondisi Contohnya Misalnya Dia Sakit Okawari Arimasengka Apakah Ada Perubahan Maksudnya Perubahan Apa Perubahan Terhadap Penyakitnya Apakah Dia Sudah Mengalami Pemulihan Sehat Apa Belum Atau Misalnya Ada Suatu Pekerjaan Apapun Misalnya Yang Disitu Mengalami Perubahan Okawari Arimasengka Jadi Ada Perubahan Tidak Jadi Selain Okawari Arimasengka Itu Selain Pertanyaan Kabar Di Dalamnya Tetapi Ada Juga Arti Lain Menanyakan Suatu Perubahan Terhadap Orang Yang Sedang Ya Pertanyaan Kabar Yang Ketiga Adalah Dengan Kalimat Kokingen Ikangadeska Kokingen Ikangadeska Artinya Sama Seperti Dengan Artinya O Gengideska Atau Okawarin Arimasengka Jadi Kokingen Ikangadeska Diungkapkan Oleh Seseorang Kepada Seseorang Dimana Seseorang Itu Seakan-akan Dia Benar-benar Sangat Dihormati Oleh Orang Yang Mengungkapkannya Sangat Dihargai Karena Apa Karena Dia Telah Berjasa Kepada Orang Yang Mengungkapkannya Contohnya Misalnya Saya Saya Pengen Bertanya Kabar Kepada Si Atau Tuan Tanaka Tanaka Sang Tanaka Sang Kok inget Ikangadeska Tuan Tanaka Apa Kabar Artinya Seperti itu Tetapi Karena Tuan Tanaka Ini Saya Saya Merasa Tuan Tanaka Ini Dia Telah Berjasa Kepada Saya Telah Memberikan Sesuatu Sesuatu Yang Benar-benar Saya Sangat Berharga Sekali Atau Telah Menolong Saya Sehingga Misalkan Saya Misalkan Contohnya Terbangun Dari Keterburukan Ataupun Apapun Yang Membuat Saya Ini Bangun Atau Semangat Kembali Dan Lain-lain Jadi Intinya Ungkapan Gokingan Ikangadeska Ini Diungkapkan Kepada Orang Yang Sangat Berjasa Atau Orang Yang Sangat Dihormati Sekali Gokingan Ikangadeska Ungkapan Ini Jarang Dalam Kehidupan Sehari-hari Persangkapan Orang Jepang Itu Jarang Sekali Tetapi Ada Jadi Perlu Diketahui Oleh Sahabat Semuanya Jadi Ungkapan Untuk Pertanya Kabar Yaitu Nanti Oke Gideska Oke Wari Arimas Sengka Ada Gokingan Ikangadeska Tapi Biasanya Yang Di Dipergunakan Itu Biasanya Yang Lajin Dikunakan Biasanya Hari-hari Itu Oke Gideska Saja Karena Untuk Keseluruhan Pemakaiannya Baik Setara Usianya Jabat Tanya Maupun Apa Statusnya Seperti Jadi Kalau Tadi Oke Wari Arimas Sengka Ada Kompeten Ikardesa Itu Dipilah-pilah Jadi Kalau Misalkan Susah-susah Ya Pakai Saja Oke Gideska Untuk Penjawab Ungkapan Okawari Arimas Kalau Misalnya Saya Sehat Selalu Oke Boleh Boleh Saya Selalu Saya Selalu 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 Sehat Oh Kawari Arimasen Apa Kabar Ya Kawari Ya Kawari Arimasen Tidak Tidak Ada Perubahan Tidak 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 Habar Jawab Aja Yang Simple Ya Jadi Itu Tidak Ungkapan Terkait Dengan Cara Bertanya Kabar Kepada Orang Jadi Ya Menurut saya Pakai Ungkapan Yang Gampang Oke Gideska Hai Gides Atau Iye Gengi Dewa Arimasen Atau Iye Gengi Ja Arimasen Oke Itu saja Sharing Informasi Terkait Belajar Bahasa Cepat Bersama Karena Kali Ini Ikuti Terus Pelajaran Bahasa Cepat Gengi Nano Karena Pelajaran Bahasa Cepat Ini Saya Awali Dari Dasar Terus Setara Perlurutan Tapi Kalau Tidak Perlurutan Neku Kutunya Nanti Tidak Paham Oleh Sebab Itu Ikuti Pelajaran Gengi Nano Dari Awal Terima Kasih Do Tah Ad Tidak Nanku También 首馬 Tidak 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 TU